Even when you feel low you can still go Manchester City menjamu tamunya Watford dalam pertandingan babak 32 besar Karabokap tadi malam Menjalani pertandingan di kandangnya yaitu Etihad Stadium, Manchester City sukses kalahkan tim tamu dengan skor tipis 2-1 Gol pertama dari City dicetak oleh sang penyerang Jeremy Doku di menit kelima di babak pertama Kemudian gol kedua dicetak oleh Matheus Nunes di menit 38 juga di babak pertama Watford perkecil ketertinggalan menjadi 2-1 di menit 86 lewat gol yang dicetak oleh Inche Data statistik menyajikan jalannya pertandingan memang dikuasai oleh tim tuan rumah Manchester City kuasai penguasaan bola sebesar 72% sementara tim tamu hanya kuasai 28% Begitupun dalam hal peluang mencetak gol, lini depan dari Manchester City tampil lebih banyak peluang Dengan total 24 kali tendangan dan 8 kali shoot on target yang berbuah 2 gol Sementara itu lini depan tim tamu dengan 5 kali total tendangan dan 1 kali shoot on target berhasil menjebol sebanyak 1 kali Berkat kemenangan ini anak asu Pep Guardiola berak melaju ke babak berikutnya yaitu babak 16 besar Sementara itu Watford resmi gugur atau tersingkir ya guys Sementara itu sub indo by broth3rmax